Keinformasi selanjutnya, seorang sopir angkutan kota pada kami sore ditemukan tewas di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga mendapati darah mengalir dari mulut sopir angkutan tersebut. Suhendar, sopir angkutan kota ditemukan tewas di dalam kendaraannya yang melintas di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, kami sore. Pria 50 tahun ini meninggal di belakang kemudi dengan kondisi mulut mengeluarkan darah. Warga sekitar mengatakan sebelumnya angkot tiba-tiba berhenti di tepi jalan. Untuk menghindari penuaran virus corona, petugas yang datang mengevakuasi jenazah menggunakan alat pelindung diri. Jasad supir angkot tersebut kemudian dibawa ke rumah duka dengan menggunakan ambulans untuk dimakamkan.